Buya Yahya menjawab Bikin apa yang telah masuk satu penelpon Buya kita sahabat terlebih dahulu Assalamualaikum Assalamualaikum Salawatnya Bapak Dengan Bapak siapa dari mana Baik silahkan langsung bertanya kepada Buya Ya Buya semoga Buya bersifat wajah selalu dalam hidupan Allah Amin Ini Buya mau tanya bagaimana caranya kita minta maaf kepada seseorang yang mungkin kita itu gak bakal ketemu lagi dengan orang tersebut Contohnya suatu ketika kita kan pulang kerja gitu Buya di jalanan Kemudian kita itu marah gitu karena sebuah kesalahan di jalan kan kadang ada begitu gitu Kemudian kita merasa itu adalah sebuah kesalahan Buya kita ingin minta maaf tadi kan Gak tahu mungkin kita ketemu atau enggak gitu Bagaimana caranya Bu Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanallah Hendaknya semua dari kita itu mudah merasa bersalah Agar kita mendapatkan dua faedah Yang pertama mudah meminta maaf Yang kedua berwaspada hati-hati agar tidak melakukan kesalahan Sifat baik yang Anda miliki Anda salah dengan orang yang Anda tidak tahu di mana rimbanya Siapakah dia Di jalan subhanallah Anda melakukan sebuah kesalahan Akhirnya terasa di dalam hati Anda kesalahan ini Berarti itu iman Seruan iman di hati Anda Anda ingin minta maaf bagaimana caranya Jika bermasalah adalah urusan keuangan Urusan harta Urusan uang Maka Anda keluarkan Mengambil barangnya orang Dan Anda tidak ketemu lagi orangnya Anda keluarkan Senilai apa yang Anda ambil Berikan ke tempat yang baik Dan niatkan ini sedekah untuk orang tersebut Keluarkan Anda mengambil uang misalnya 10 ribu Anda tobat orang yang tidak ketemu Bagaimana saya cari Saya ingin mengembalikan Saya tidak mau haram Keluarkan dari koca Anda Letakkan di tempat kebaikan 10 ribu Cuma Kalau nanti ketemu orangnya Anda harus mengganti lagi Kalau tidak ketemu Anda sudah tidak dosa lagi Tapi jika kasusnya adalah Anda melakukan kesalahan Menyinggol orang Naik motor Menyakiti Mungkin pasti sakit Kena kepalanya Waduh Bagaimana ini Anda pas Lambai kawan Anda Tak tahu Anda orang kena Plak gitu Terus hilang Sangat ngebutnya Anda menyesal Baik Orang harus seperti itu Merasa bersalah Cuma bagaimana Minta maaf Kita tidak mungkin Mencari orangnya Di umum mungkin Repot Caranya adalah Pertama adalah Beristighfarlah Anda Untuk Anda Dan untuknya Mintakan ampun kepada Allah Yang kedua adalah Doakan Selesai Mintakan ampun kepada Allah Selesai Seolah-olah Anda Minta maaf kepada dia Minta Ya Allah Ampunilah orang Yang tadi telah Aku sakiti Dan aku tidak bisa mencari Ampuni dia Ya Allah Ampuni dia Maka itu menjadikan Allah mengampuni Anda Dan doakan setelah itu Mohonkan ampun untuknya Allah maafirli walah Ya Allah ampuni aku Dan dia Ya Allah Yang tadi aku sakit Dia kena serempet Allah Dimana orang Ya Allah Saya tidak akan bisa menemukan Ya Allah ampuni dia Ya Allah ampuni Dan berikan segala kebaikan Harus kita lintaskan Maka diampuni Kalau kita bisa menemukan orangnya Harus minta maaf langsung Ini dalam keadaan Kita tidak bisa mencari Orang tersebut Termasuk diantaranya Di saat Anda Dimudahkan untuk umrah Amin Atau haji Amin Tawafnya nginjek Kepala orang Bisa jadi lagi sucut Anda Konsen dengan ka'bah Kena lehernya orang Sudah itu didorong lagi Anda oleh orang lain Gak bisa minta maaf Ya Allah ampuni orang itu Ya Allah Seperti itu Dan doakan Seperti itu Wallahu'ala Bisa Al-Bisa Selamat menikmati Selamat menikmati